Halo semuanya, saya Windy Kurniawus. Dalam beberapa bulan belakangan ini, dan hingga hari ini, dunia begitu disibukkan dengan sebuah wabah pandemik yang kita kenal dengan nama COVID-19. Virus yang pertama kali dilaporkan di kota Wuhan ini sudah menyebar ke beberapa negara. Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Jerman, Perancis, dan ratusan negara lainnya termasuk dengan negara kita, Indonesia. COVID-19 memaksa banyak negara untuk melakukan kebijakan yang sangat serius. Lockdown, karantina wilayah, social distancing, hingga Wopom Home. Kebijakan ini tentu saja berpengaruh terhadap banyak sektor, termasuk perekonomian dan kehidupan sosial di masyarakat. 50 juta orang terancam terkena PHK, berjuta orang tak lagi punya penghasilan. Dalam kehidupan sosial, kita menjadi orang yang saling menaruh curiga. Alat pelindung diri yang seharusnya digunakan masyarakat untuk menjaga dari COVID-19 saat ini sudah sangat langka. Jikapun ada, harganya sudah sangat mahal. Sanitizer, sarung tangan, hazmat, itu yang dibutuhkan. Sudah puluhan para medik yang terpapar, sudah puluhan dokter yang wafat. Sudah ratusan orang yang menjadi korban. Butuh berapa banyak lagi korban agar hati kita tersentuh? Hal ini membuka hati kami untuk memberikan sumbang sih kepada tim para medik dengan memberikan bantuan alat pelindung diri dan alat kesehatan yang sangat mereka butuhkan. Di samping itu, kami juga melakukan penyemprotan disinfektan di daerah tempat tinggal warga. Ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam penjenggahan penyebaran COVID-19. Ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Ini saatnya kita saling mendoakan. Ini saatnya kita saling memberi bantuan. Kami tahu, apa yang kami lakukan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan. Kita tidak bisa berjalan sendirian. Kita kuat karena kebersamaan. Tunjukkan bahwa kita pejuang kemanusiaan. Indonesia memanggil. Bersama kita bisa.